Banjir akibat luapan sungai Bengawan Solo di Bojonegoro, Jawa Timur mulai surut. Meski tidak lagi merendam rumah, namun banjir masih mengenangi sejumlah ruas jalan serta pekarangan warga, terutama di daerah Cekungan. Banjir akibat luapan sungai Bengawan Solo di Bojonegoro, Jawa Timur mulai surut. Meski tidak lagi merendam rumah, namun banjir masih mengenangi sejumlah ruas jalan serta pekarangan warga. terutama di daerah Cekungan. Petugas balai besar wilayah Sungai Bengawan Solo pun mengoperasikan sejumlah pompa air untuk menguras genangan banjir. Salah satu wilayah yang masih tergenang banjir luapan Sungai Bengawan Solo ini berada di Desa Sambirito, Kecematan Kapas, Kepuatan Bojonegoro, meski tidak lagi merendam pemukiman. Namun banjir setinggi 50 cm masih merendam jalan poros antar kecematan lebih dari 500 meter, serta ratusan hektare lahan pertanian warga setempat. Petugas dari balai besar wilayah Sungai Bengawan Solo pun harus mengoperasikan pompa air dengan kapasitas 250 liter per detik untuk menyedot genangan banjir dan membuangnya kembali ke Sungai Bengawan Solo. Genangan banjir di wilayah ini susah surut karena berada di kawasan Cekungan sehingga air tidak bisa kembali ke Sungai Bengawan Solo. Soalnya ini kan sebenarnya sudah keluar, tapi untuk mempercepat debet air supaya lebih deras harusnya kita perbatas untuk mesin itu. Ini diarahkan kemana mas? Diarahkan ke Sungai Bengawan Solo. Dari Bojonegoro, Jawa Timur, Tim Liputan melaporkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.